Pasar murah yang dibuka di pos Indonesia Cabang Bengkulu langsung diserbu warga untuk berbelanja kebutuhan pokok. Beras pemerintah yang dijual di pasar murah ini jadi rebutan warga dikarenakan harga yang dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Diakui warga, di pasar tradisional mereka membeli beras dengan harga Rp14.000 per kilogram. Namun di pasar murah ini mereka dapat membeli beras dengan kualitas yang sama, seharga Rp11.500 per kilogram. Adanya operasi pasar murah ini dianggap sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah naiknya harga saat ini. Berapa banyak tadi beratnya? Cuman 3. 3 punya, berapa harganya? 56 yang kuning. Sekarang itu ya? Iya, yang besar 135, yang 10 kilo, 135. Jauh dengan harga di pasar? Jauh. Mau sekali kalau harga jauh orang-orang ini. 56. Jauh dari harga pasar? Jauh. Kalau di harga pasar, tidak salah aku, tidak. 58, 57. Bebas berapa banyak? Bebas. Enggak ada di batas itu? Enggak ada di batas itu? Enggak ada. Sampai besok, ya, tuh. Sama dua hari. Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri menggelar operasi pasar selama dua hari sebagai upaya menyetabilkan harga pasar saat ini. Selain beras, sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti cabai, telur, minyak, dan gula juga tersedia di pasar murah ini. Pemerintah bersama kerjasama dengan bulog, bekerjasama dengan instansi pertikaan lainnya, dengan masyarakat, telah menyalurkan beberapa bantuan terkait dengan bantuan jadangan pangan, beras yang dimana pengecer bekerjasama dengan bulog, yaitu SPHP, termasuk juga pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu, dan termasuk hari ini melakukan pasar murah. Tak ada batasan pembelian pada operasi pasar murah ini. Masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan rumah tangga mereka.